Habis itu sholat wikir, tiga rokat, selesai Nanti bu, itu imannya naik tuh Sudah bertambah Tadi kan turun banyak tuh Habis itu nambah dikit Setelah itu Allah akan mempermudah dia sholat subuh Kemudian dia sholat subuh Setelah sholat subuh, misalkan dia sibuk dan sebagainya Dia lupa sholat subuh Nanti akan terus begitu Jadi semakin kita tidak beribadah Maka iman itu akan semakin turun Ketika iman itu sudah turun Maka kita akan melupakan ibadah-ibadah yang ada Tapi kalau kita sudah beribadah Iman naik Allah akan memudahkan kita untuk Melaksanakan ibadah selanjutnya Artinya apa? Iman itu bisa naik dan bisa turun Naiknya dengan apa? Ibadah Naiknya itu dengan beribadah Turunnya dengan Malas beribadah Atau maksiat Maksiat atau malas beribadah sama saja Jadi bertambah dengan ketaatan Atau dengan ibadah Turun dengan kemaksiatan Atau malas ibadah Cara kita mempertahankan iman itu Adalah mempertahankan ibadah Jadi terutama ya Antara waktu subuh sama zuhur itu kan Spacenya jauh ya Panjang ya Jaraknya cukup panjang Terutama isyak dan subuh juga Gimana caranya Supaya di waktu yang panjang ini Kita itu gak mendapat gangguan Keimanan Sehingga Ketika masuk waktu sholat itu Kita melaksanakan sholat Itu kita harus menjaga diri Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sempurna Contoh Enggak boleh gibah Loh kok Guyu yopo Tukang gibah Berarti biasa gibah Disini kan teleponan Kadang kita kan Kalau gak ada Kalau Gak ada waktu teleponan Siang ada waktu Buat telepon teman Misalnya Kan Sedikit-sedikit Ada yang Ini bagus ini Ini bagus Jujur ya Jujur Itu penting ya Kejujuran itu penting Kenapa Sedikit-sedikit Sedikit lagi Sedikit-sedikit menjadi mungkin Ibu-ibu sekalian Perlu diperhatikan ya Betapa pentingnya jujur Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Kejujuran itu Mengantarkan kepada Kebaikan Kebaikan itu akan Mengantarkan pada Surga Pentingnya Jujur nih Jujur itu Jujur itu akan Mengantarkan pada Kebaikan Setelah itu Kebaikan akan Mengantarkan pada Surga Kemudian Bohong itu Akan mengantarkan kepada Kemaksiatan Atau keburukan Keburukan akan Mengantarkan pada Surga Kenapa saya bilang Jujur itu bagus Karena Jujur itu Akan melahirkan Jujur-jujur yang Baru Kebohongan itu Akan melahirkan Kebohongan-kebohongan Baru Orang kalau Sekali bohong Dia akan Menutupi Kebohongan selanjutnya Kebohongan yang tadi Kemudian Dia perlu bohong lagi Untuk menutupi Dua kebohongan Yang sudah dia lakukan Kemudian Dia akan berbohong lagi Untuk menutupi Tiga bohong Yang sudah dia lakukan Terus Seterusnya Karena apa Saking banyak Bohongnya Maka dia akan Berbohong dalam Segala hal Karena apa Karena masalah hidup itu Berkaitan Jadi kalau kita bohong Masalah misalkan Misalkan Ibu siapa namanya Ibu Misalkan Ibu Nunggu rasanya Nanya Ibu Asmi Ibu Asmi Mau melu Pengajian Pora Aku melu Padahal orang Aku melu Padahal orang Oyo Tiba-tiba Ibu Nanya Apa namanya Nanya yang lain Nanya Ibu Siapa Misalkan Ibu Ibu Ami Ibu Ami Ibu Ami Mau ketemu Bu Asmi Kau orang Orai Orai Pengajian Mau Ya aku pas Metu Sudah bohongnya Kedua Kata Ibu Ami Kata Ibu Ami Asmi Dia tidak Tidak terbongkar Tidak terbongkar Kalau dia bohong sekali Maka semua akan terbongkar Itulah bahayanya kita berbohong Karena dia harus melahirkan bohong-bohong yang baru Kecuali kalau kita potong langsung Jadi kalau mau Kebohongan itu terputus Maka langsung jujur Belum baik jujur Bu Asmi Mau mengangkat pengajian Korang Korang mengangkat Sakit perut Selesai Iya gak Aku mau mengangkat Karos opo Kewiran Numpah opo Belah Nah Kayak gitu Jadi Jangan sampai kita berbohong sekali Jadi sekali berbohong Menghasilkan bohong yang baru Sekali jujur Akan menghasilkan jujur-jujur yang lain Seperti Jadi jujur itu gak ada bebannya Meskipun ya faktanya mungkin ada Kayak tadi ya Gimana tadi respon Ghibah langsung ketawa Langsung ketawa gitu ya Ghibah langsung ketawa Artinya terus beliau bilang Sering ghibah Ya kan Akhirnya dijelaskan Biasanya kalau kita telepon kan Pastilah ya Ngobrol Namanya juga ngobrol Sesama temen Ada yang ditelepon Ngobrol kan Ngobrol kan Ngidul kan Akhirnya sedikit Sedikit ghibah gitu ya Nanti kita bahas Ghibah itu apa sih Surat Surat Apa namanya Tadi saya membahas tentang Antara waktu Subuh sampai maghrib Isa sampai subuh Itu kan Spacenya jauh ya Gimana caranya kita menjaga diri Supaya di space Jarak antara dua sholat Yang jauh ini Kita tidak Tidak melakukan hal-hal Yang dilarang oleh Otau Sementara Sehingga iman kita itu Stabil Maka jangan sampai kita Terjerumus ke dalam Hal-hal yang Yang dilarang itu tadi Ya sebagai contoh Misalkan ya Ghibah ya Ini orang Biasa mulai kerja Dari jam berapa Kalau pagi Tergantung majikan Tergantung majikan ya Bebas ya Rata-rata Jam 6 Jam 6 Oke Kita sebut jam 6 lah Sekarang sholat subuh itu 6.43 Misalkan dari jam 6 Sibuk-sibuk-sibuk-sibuk Sampai jam 7 Jam 8 Baru bisa nelfon Misalkan Nelfonan lah sama temen Sambil Sambil ngerjain apa gitu ya Sambil ngerjain Sambil ngerjain Nah mulai Ghibahnya mulai Sekarang satu yang dibahas Dalam satu jam Dapat 6 6 ghibah ya Kali 3 Itu Hal-hal seperti itu Ya meskipun kita Kita gak anggap ya Dari dalam arti Kayak Kayak Biasa wah Ghibah Ya gak Ghibah Bahkan ada yang bilang Itu bukan ghibah Tapi mengambil hikmah Hikmah ya orang enek Seng enek ngomongin uang Nah Itu Kalau satu jam Kita ngeghibah Lima hal Yang berbeda Kali 8 9 10 11 12 Kali 5 jam Misalkan Itu bisa memberikan efek Pada iman kita Iman kita turun Sehingga gak mau Soalan jauh Jadi kalau mau Mempertahankan iman Jangan sampai Tergirumus Kedalam hal-hal yang Dilarang Memang taat itu sulit Menjadi orang taat itu Gak gampang Ya betul Jangankan ibu-ibu Kita ada yang Istilahnya seorang pustad Itu kadang godaannya banyak Kadang kita lupa Kadang kita telat Dan lain sebagainya Jadi menjadi orang taat itu Gak gampang Susah memang Karena berlawanan dengan Hawa nafsu Hawa nafsu itu kan Isi-isi isinya adalah Hal-hal yang Istilahnya Ya Isi semuanya Maksiat Kayak ghibah itu kan Jalan begitu aja Tapi untuk menahan lidah itu Susah Jadi perlawanan Taat itu dengan ghibah itu Dengan apa namanya Nafsu itu Berlawanan Itu masalah Iman ya Jadi sebelum kita bertemu Dengan bulan suci Kita harus memperkuat Mempertahankan Kalau bisa meningkatkan Iman kita Bagaimana cara kita meningkatkan Iman Dengan cara kita Beribadah Mempertahankan ibadah kita Artinya kita sudah Mempertahankan Iman Jadi iman itu Bukan hanya sekedar Melaksanakan kebaikan Iman kalau Salah satu ciri Iman kita naik adalah Apabila kita Dihadatkan pada sesuatu Yang dilarang oleh agama Kita bisa menahan diri Nah itu berarti Iman kita ada Itu efek dari Ibadah yang kita lakukan Sebelum-sebelum Tapi kalau ada Keburukan Di depan mata kita Terus langsung kita Nyosor baik Nah itu imannya Udah parah Jadi semakin Semakin kecil Hal-hal yang dilarang oleh Allah Semakin gampang Semakin besar Hal-hal yang dilarang oleh Allah Semakin gampang kita lakukan Nah berarti imannya Udah kah Kacau Imannya sudah berantakan Maka harus diperbaiki Cara yang pertama Kita perbaiki adalah Dengan sholat Itu adalah Kewajiban yang paling utama Sholat itu Menjadi patokan Orang kalau sholatnya baik Hidupnya itu baik Hidupnya itu gampang Sirkulasi kehidupannya itu Keputaran kehidupan Kediatannya Dalam sehari-hari itu Gampang Mudah Enggak susah Begitu juga sebalik Orang yang tidak Tapi yang tidak taat Pusing Mungkin dilihat Ini orang kayaknya Nggak punya bebannya Kayaknya Beban Beban dari itu Kayak itu happy Di sini bu Nang kene Bebannya nang kene Tertinya udah tahu Mungkin di depan umum Dia tersenyum Coba cek di kamarnya sendiri Nangis Mentalnya kena Jadi Itu ya Itu yang pertama adalah Iman Iman itu harus dipertahankan Kalau bisa Diting Diting Alhamdulillah Ya itu tadi Mempertahankan iman Meningkatkan iman Dengan ibadah Turunnya dengan Maksiat Atau Malas Ibadah Jadi jangan sampai imannya turun Itu yang pertama Karena puasa itu Banyak kudaannya Iya enggak Sekarang saya tanya Puasa bisa Tapi kalau Dimajikan rata-rata Solat kadang kan masih Ada yang Iya Polong-polong Puasa bisa Diizinkan Tapi kadang Solatnya itu yang masih Kalau yang Udah diizinkan sih Nggak masalah Banyak yang Tidak diizinkan Nggak tepat waktu Itu gimana ya Puasanya ya Gak jangkep kadang Solatnya gitu loh Subuhnya bisa Nanti kalau Luhurnya kadang Ada bosnya di rumah Ada kamera Ada apa gitu Terus Asal bisa Nanti Mahrib bisa Isa bisa Jadi enggak lengkap Satu harinya gitu Puasanya gimana ya Enggak lengkap solatnya ya Iya Terus tetap puasa gitu loh Baik Ini masalahnya Adalah Ketika Dua kewajiban besar Bertabrakan Ya Kewajiban solat Tabrakan Sama kewajiban puasa Jadi satu Dilaksanakan Satu tidak Itu gimana Hukumnya Kan gitu ya Tertanya Baik Jadi gini bu Ini Saya juga sering mendapat Pertanyaan ini Di Di berbagai tempat ya Jangan sampai kita Salah paham Satu Kewajiban Tidak Menggugurkan Kewajiban yang lain Jika Anda Melaksanakan puasa Kemudian Tidak melaksanakan Solat Bukan berarti Puasanya gugur Ya Ah Gak salah Rasa bosok Lapo Gak sholat Salah Bu Ini orang sholat Ini tetap puasa Ini orang Wessorat sholat Wessorat puasa Insya Allah Wessor Saya uc Duk Ini milih Ngerokos yang di Janganam Kalau puasa sih Rata-rata Insya Allah Majikan mengizinkan ya Mengizinkan Kalau puasa Tapi kalau sholat itu Yang kadang Dilarang Terus Ini bukan Makan Kadang Gimana Gak tepat aja Waktunya Terus Golong Tetap Intinya ada yang Golong Enggak tepat Itu di luar Waktunya Atau bukan Di awal Waktu Jadi contoh ya Maksudnya Salat zuhur Itu kan Dari jam 12.30 Sampai masuk Waktu asal Asal itu Jam 3.58 Berarti Setengah 2 Setengah 3 Setengah 4 Tiga jam Setengah Waktu Untuk sholat zuhur Kan gitu Nah pertanyaan saya Enggak tepat Waktu itu Bukan di awal Waktu Bukan di setengah Satu Atau sholatnya Nanti sholat zuhur Sampai jam 5 Belum sholat zuhur Mana Ya kadang kan gini Ya kadang kan gini Luhur tuh ada Majikan Sampai asal Sampai kadang Malah gak Gak sampai Takut Jadi gak menjalankan Gitu loh Sudah lewat waktunya Iya sudah Sudah lewat Sudah sampai asal Gitu ya Malah kadang malah Arab sholat asal Tapi luhurnya Belum Gitu Oke Kalau Dijawab jujur ya Gimana kalau seandainya Pernahkah ada yang mencoba Tetap melaksanakan sholat Diapain sama majikannya Gak ada apa-apain Iya sih Dikainnya pada takut mungkin Karena dilarang juga Aku dilarang Gak boleh sholat Ada yang gak boleh sholat Kan mumpet-mumpet Oke Ada yang memang dilarang sholat Iya Ada tuh Ada CCTV Ada CCTV Nah pertanyaan saya Gak ada kamar Saya paling Di kasur sih Di atas gitu Gak kelihatan kan kameranya Saya kamar tuh ada kamera Di bawah Kamar tempat tidur saya Tempat tidur saya Tuh ada kamera di bawah Jadi kan Bingung gitu Di depan ada kamera Si cuma dapur Dapur sama kamar mandi Si memang gak ada Tapi depan kamar saya Tempat tidur yang buat tidur Saya tuh ada kamera Ada Berarti ada memang yang dilarang Ada Gak boleh ngelaksanain sholat Sampai-sampai dipasang kamera Tapi puasa boleh Pernah tau alasannya Gak kenapa kayak gitu Kadang gak memberikan alasan Majikan sini seperti itu Kadang gak memberikan alasan Gak semua Gak semua Gak semua Terlepas dari alasannya apa Nah yang saya mau Saya itu mau mengkategorikan sekarang Satu ada yang bener-bener melarang Bodoh amat lah alasannya Yang kedua Ada yang gak melarang Tapi kitanya yang takut Iya 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 Itu yang satu lagi Ada kondisi yang ketiga gak Kalau yang ketiga ya memang gak mau ngelaksanain Iya itu Itu kan Gantung dari orangnya Gantung orangnya Kalau kita sholat seperti sholat biasa Itu kan ketahuan tuh Iya gak Itu kan ketahuan banget ya Posisinya Kalau ibu tadi kan dia bilang Sholat di belakang kamera Dimana kameranya itu Gak ngeliat ya Gak istilahnya Mungkin kalau disitu Sholatnya di pojok Itu yang kamera tuh Gak ada yang hadap sini kan Saya gak Soalnya kamera saya itu Di lemari persis Jadi ini lemari Yang di ruang Iya Di tepi situ rumah Jadi kelihatan semua ruangan sini Semua kelihatan ya Kelihatan Kamar tuh di bawah kameranya Saya makanya di atas Kalau mau di atas kasur Oh di atas kasur Gak kelihatan Sama pernah tegur gak Maksudnya waktu lagi sholat Pernah ditegur gak sama majikan Kamu jangan sholat Gak boleh sholat Ya pernah Pernah Gak boleh paisan gitu Berarti kan dia tidak mengizinkan saya Tapi sebenarnya kita tuh Boleh melawan loh Paisan tuh kan Wajik Wajik Masih buat keyakinan sih Masih keyakinan Makanya kadang kalau ada majikan ya Nunggu majikan pergi Tapi udah kebabasan beduk Sampai kadang Sudah lewat ya Kalau bisa maksudnya pintar-pintar yang kita lah Kalau bisa tuh harus pokoknya Iya sih Tapi kan kamar itu ada kamera Curi-curi waktu Iya sih memang kadang curi-curi waktu Makan kadang kayak di dapur kan lebih gak kelihatan Pintu masuk Pintu masuk yang Mau pintu masuk ke sini Tapi gak ada kamera kan Yang mau keluar dari paling ke situ Iya Ke capur Jadi sebenarnya cara itu banyak Tinggal kita mau cari atau enggak Bahkan tadi saya mau Saya mau bilangin tuh Kalau yang seluruh keuangan Ada kameranya Sehingga gak ada satu tempat pun Yang gak kena kamera Dalam rumah itu Misalkan Soalnya kamar mandi Kamar mandi kan gak boleh sholat Iya Kita dilarang sholat dalam Kamar mandi atau Apa WC ya Nah Itu sholatnya jangan sholat seperti biasa Karena ini masuk ke kategori darurat Silahkan sholat sambil duduk Ya paling di atas kasur itu paling duduk Iya Sholat sambil duduk Karena kalau kita sholat sambil berdiri Di ruangan utama Itu kan ketara tuh Kelihatan Takutnya kan efeknya Berbahaya Misalkan sampai di Di terminate kontraknya Atau misalkan disuruh bayar fine Apa namanya Apa fine tuh Dendah Ya kan sampai Setengah gaji misalkan Kan itu Merugikan ya Nah Islam itu bukanlah agama yang Menyusahkan Sehingga kalau Apa namanya Tidak bisa sholat sambil berdiri Seperti biasa Maka sholat lah sambil duduk Sambil duduk Sembunyi misalkan Yang gak kelihatan sama Sama kamera Maka itu insya Allah Dimaafkan Asalkan melaksanakan Karena sholat itu standar Ibaratkan gini Ibu punya Komunitas misalkan Kita punya nih Komunitas Komunitas Apa Pak coba sebut Komunitas apa yang ada disini Majelis Oke lah Komunitas pengajian Atau komunitas majelis Ada gak bu Sarat-sarat Minimalnya di anggota Misalkan Giuran Setahun sekali Seratus Dolar Hongkong Misalkan Kan ada standar minimalnya itu Harus ikut pengajian Ya gak Ada standarnya Jadi kalau misalkan Misalkan gak ikut pengajian Berarti bukan anggota Begitulah Islam Kita sudah Berikrar Asyadu'ala ilaha illallah Standarnya itu Sholat Standar minimalnya Sholat Ibu gak bisa Sedekah Ya gak apa-apa Tapi kalau gak bisa Sholat Bukan berarti gak bisa Itu karena haib Ya bukan Memang gak mau sholat Nah itu Sudah merusak standar Jadi standar minimalnya Sholat Bisa dipahami ibu ya Jadi kalau memang Gak bisa Tepat waktu Ya Pas Pas apa namanya Jam 6.43 Misalkan Gak bisa melaksanakan Sholat di awal waktu Ya sholat ketika masih Ada waktunya Kalau ternyata Sudah berusaha Untuk melaksanakan sholat Di awal waktunya Tapi gak bisa juga Karena sibuk Dan lain sebagainya Luar biasa Ya sholatlah di kalah Bisa Atau misalkan Ketiduran misalkan Bangun jam 9 pagi Sholatlah di kalah Bangun Bisa dipahami ya Sehingga tidak ada alasan Tidak so Kecuali Haid dan nifas Bagi perempuan Laki-laki Tidak ada alasan Kalau sudah tidak Kalau tidak bisa Sholat berdiri Sholat duduk Kalau sholat duduk Gak bisa Sholat sambil Berbaring 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 atau tidur Bukan tidur Tidur ini ya Berbaring Kalau tidak bisa sholat Sambil berbaring Maka sholat pakai Isyarat Isyarat mata Kaki seperti itu Kalau tidak bisa sholat pakai isyarat Maka di Disolat Artinya sudah mening Mening goi Sudah mening goi Anak-anak Indonesia Seperti Jadi itu standar minimal Kita orang beriman Itu adalah Sholat Kemudian yang kedua Tadi ya Tabrakan antara puasa Sama sholat Ya harus tetap dilaksanain Kalau tidak bisa Melaksanakan Tidak bisa sholat Ya puasa Terjalan Kalau puasa Tidak ada masalah Di sini ya Tidak masalah Tidak sama Nyicipi makanan Tidak nyicipi Tidak nyicipi Kenapa Tidak nyicipi Sudah ahli berarti Sudah kira-kira Gimana kalau misalkan Tiba-tiba Garme jatuh Kayaknya sih sudah Kalau puasa Malahan diizinkan Ijin puasa Bulan depan Iya Malahan diizinkan Hemat-hemat makanan Minit Minit Tapi si Aham Walaupun itu jarang Masak babi Terkluan Masjikan saya Jarang Jarang Tapi pernah ya Ya pernah cuma Jadi kalau puasa Dibolehin ya Boleh Tanpa alasan ya Boleh Besok bisa Satu bulan Yang penting Kamu jangan sampai sakit Bilangnya gitu aja Itu aja Karena dia Nggak mau rugi Jadi kalau anda mau puasa Silahkan Karena dia untung Satu bulan kan Untung Tapi Di saat yang sama Dia bilang Jangan sakit Karena kalau sakit Dia repot Jangan sampai sakit Seperti itu Baik Kita geser ya Selanjutnya Itu yang pertama ya Sampai jam berapa ini Ada yang punya urusan nggak Nggak ada Maksimal setengah jam lagi ya Ya Sampai jam lebat Nggak apa-apa Nggak kan Atau 20 menit lah 15 menit lagi Baik Yang kedua Yang harus kita persiapkan Untuk Apa namanya Mau pergi Untuk menyambut Ramadan adalah Pengetahuan dan pemahaman Tentang puasa itu sendiri Nah ini penting Bagaimana cara kita berpuasa Apa hal-hal yang diwajibkan Apa hal-hal yang Membatalkan puasa Yang tidak boleh kita lakukan Apa hal-hal yang dibolehkan Ketika puasa Nah itu penting Untuk kita ketahui Gitu ya Sekarang kita bahas Bagaimana caranya Itu berpuasa Ada yang tahu Nggak definisinya puasa itu apa Menahan Awan nafsu Terus 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 Sekarang waktunya Dari kapan sampai kapan Menahan makan Menahan minum Menahan 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 Napan nafsu Dari Fajar sampai Terbenam matahari Dari terbit Fajar Sampai Terbenam matahari Jadi bukan dari jam 6 Sampai jam 6 Karena disini Karena disini Menahan jam Standarnya ya Tapi terbit matahari Sampai terbenam matahari Karena dimanapun di seluruh dunia ini Ada matahari Jadi bukan jam makanya Karena jamnya Baik Jadi berpuasa itu adalah Menahan diri Dari segala bentuk Atau segala hal Segala sesuatu Yang membatalkan puasa Baik itu makan Minum Urusan awan Aksu dan sebagainya Dari terbit Fajar Fajar sodik Fajar yang Sesungguhnya Bukan saat Fajar Sampai Pujasa Fajar Fajar matahari Sampai waktu Terbenamnya Sampai waktu Terbenamnya Matahari Itu adalah puasa Baik Sekarang Apa hal-hal Yang membatalkan puasa Yang pertama Makan Yang kedua Nelan batu juga puasa Sama Makan Minum Terus Bertengkar batal gak? Enggak Divas Menggantung Kalau bertengkarnya Sambil masukin telur Batal puasanya ya Menelan air ludah juga batal Enggak Kalau Emosi Jadi kalau Menelan air ludah secara normal Tidak masalah Yang Yang membatalkan puasa itu Mohon maaf ya Mohon maaf Ludahnya dikeluarin Terus Terus Dikeluarkan dari Terus tarik lagi Nah itu Itu sudah Batal Karena Karena air ludahnya Sudah keluar dari Daerah mulut Kemudian dia masukin lagi Jadi dia sama dengan Minum 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 air ludah Betul Ada lagi yang tahu Makan Minum Minum air ludah Terus Datang bulan Kalau itu jelas Datang bulan Nifas Gipah gak boleh Lato atau gipah berarti Gipah gak boleh Tapi dia tidak Membatalkan puasa Tapi menghancurkan puasa Sehancur-hancurnya Kemudian selanjutnya Mohon maaf Berhubungan Maksudnya Emang gak boleh kita WA Boleh Maksudnya kebanyu si Jom Aku tahu maksudnya dia Oh sama pacar Aku tahu maksudnya dia Apa bu Tolong di elaborasi bu Tau lah Paham Paham Apa Gak paham Apa Apa Kayak kita Kayak kita Kayak Pacaran Oh saya tahu Ya Saya aman Jomblo bisabililah Jomblo bisabililah Ya Pak Ustadz Jomblo bisabililah Oh gitu maksudnya Ya Itu dosa besar Yang pertama Gak boleh Gak boleh Dosa besar Dan membatalkan puasa Dosa besar Kalau suami Sama suami Sebentar belum selesai Dosa besar Apabila sampai mengeluarkan cairan Maka Telah membatalkan bu Suasa Tidak bu Tidak boleh Tidak boleh Ingat bu ya Dalam waktu puasa saja Dari Artinya Malam hari Hubungan intim Suami istri itu Malam hari Bo Boleh Yang gak boleh Adalah di waktu Pu Puasa Jangan sampai Salah paham ya Jangan sampai Salah paham Bila Ketika suaminya Kepengen Gak boleh Ini jam solas Malam Bukan siang Jadi Bukan malam Tapi siang Yang gak boleh Di waktu puasanya Kalau malam hari Terserah Gak ada masalah Bisa dipahami ya Untung saya jomblo Kemudian selanjutnya Adalah Muntah Dengan Disengaja Muntah Beda Misalkan ada orang Yang tiba-tiba lewat Di jalan Di sampingnya Tiba-tiba Ada lewat Mobil sampah Baunya Kayak bau bangke Misalkan Pas Lewatan Langsung Muntah Itu tidak membatalkan puasa Tidak disengaja Tidak disengaja Itu spontan Secara tiba-tiba Itu spontan Atau misalkan Ada orang yang Dia sakit Sakitnya itu ringan Dia puasa Jadi sakitnya ringan Aku puasa Gak apa-apa Ini pusing dikit doang Eh ternyata Dalam perjalanan puasanya Dia agak pusing-agak pusing Tiba-tiba muntah Maka tidak mengapa Tapi kalau seandainya Dia mau membatalkan puasanya Tidak mengapa Kenapa Karena dia sedang sakit Orang sakit itu mendapatkan Rokso namanya Rokso itu adalah Keringan Jadi boleh Minum ya Jadi boleh Tidak berpuasa Itu ya Muntah secara sebetulnya Nah kalau ada orang yang Tidak sengaja muntah Maka dia Ketika tiba-tiba muntah Maka mulutnya dibersihkan Pakai air Airnya jangan ditelan ya Kumur-kumur Kuci mulut Buang Lanjutkan puasanya Tidak mengapa Seperti Ada lagi yang membatalkan puasa Saya ulangi ya Makan Minum Menelan air ludah Yang sudah dikeluarkan dari mulut Telan lagi Kemudian Berhubungan intim Ya Antara Ingat bu Ini ingat ya Ini larangan Bukan cuma Suami istri Ustadz itu kan larangan Cuma buat suami istri aja Gimana kalau bukan suami istri Kan dosanya double Udah zina Batalin puasa Kan kacau itu Haram hukumnya Dosa ber Dosa besar Dua-duanya dosa besar Kemudian Muntah secara Sebesar Ada lagi yang lain Yang membatalkan puasa Ada lagi Satu lagi ya Murtad Ada yang tahu Murtad gak Murtad itu apa Keluar dari agama Apabila ada seseorang Dalam waktu berpuasa Dia murtad Misalkan ya Puasa mulai dari jam 6.45 5.29 Jam 8 Jam 8 Dia tiba-tiba datang ke gereja Bilang Saya meyakini bahwasannya Yesus adalah Tuhan Misalkan Maka dia telah murtad Dia mengucapkan itu dengan sengaja Tanpa ada paksaan Dan dia memang Meyakini itu Maka dia telah murtad Kemudian jam Itu tadi jam 7 Eh jam 8 Misalnya Eh jam 9 Dia sadar Soalnya dia bertobat Maka puasanya Satu hari itu Sudah batal Karena murtadnya Meskipun murtadnya Cuma satu Menit Meskipun murtadnya Cuma sedentar Tapi itu sudah Membakalkan Puasa Maka dia Harus Mengganti Puasanya Setelah dia masuk Islam Seperti Misalkan Apa namanya Ada seseorang yang Alhamdulillah ya Hari ini Berpuasa Malamnya Dia murtad Maka Dia tidak boleh berpuasa Besoknya Sampai dia masuk Islam Baru Puasanya Dihitung Selama dia masih Murtad Maka puasanya Tidak di Dalam arti Puas Dia Bahkan tidak boleh berpuasa Karena dia belum Login Bahasanya Tau login gak Ya Kayak kita Facebook Dia login ya Jadi register Login Seperti itu Jadi Ada Berapa tadi Makan Minum Muntah Muntah Sengaja Kemudian Hubungan intim Kemudian Mortal Lima ini Pembatal puasa Ada lagi Mungkin ada yang Yang bertanya Tentang Apakah ini Membatalkan puasa Apakah itu Menangis Menangis Apakah membatalkan puasa Enggak dong Menangis Tidak membatalkan puasa Kalau marah-marah Kalau marah-marah Emosi Tidak membatalkan puasa Hukumnya makru Dia mengurangi Pahala Esensi Daripada puasa Menangis Kerat Kerat Marah-marah Kenapa Periksa gigi Periksa gigi Tidak masalah Asalkan Apa namanya Bekas Bekas karat-karatnya Jangan ditelan Kalau ditelan Batal Misalkan habis Skeling gigi Bersindu Terat Skeling Seret Batal Kumur Kumur Kan Enggak Batal Kumur Enggak Batal Kalau ditelan Batal Kumur Hukumnya Makru Ketika puasa Kalau Suntik Suntik Tergantung Suntik Apa dulu Narkoba Batal Ya Suntik Suntik Parolama Mengatakan Tidak membatalkan puasa Infus Infus Batalan puasa Enggak Infus Batalan puasa Enggak Kenapa Karena Mata Gizi Masuk dalam Meskipun Ada perbedaan pendapat Ada parolama Yang mengatakan Bahwasanya Rasulullah Mengatakan Sesuatu Yang dimasukin Dari Dua lubang Mulut Semua bawa Dua lubang Makanya Masuk dari dua lubang Ini membatalkan puasa Salah satunya Makan Gula Tadi saya bilang Anda benar-benar pendapat Nah Salah satunya Ada yang mengatakan Infus itu Tidak membatalkan puasa Kenapa Karena dia Tidak dimasukin Lewatmu Ada yang mengatakan Membatalkan puasa Kenapa Karena itu Makanan yang masuk Hanya saja Bukan lewatmu Tapi masuknya Ketuk Kalau saya mengambil pendapat Yang mengatakan Bahwasanya Infus itu Membatalkan puasa Karena Kalau saat ada orang Sampai di infus Apa artinya Sakit Dia sakit Orang sakit Tunggu sepuasa Gitu loh Jangan maksakan Dili Karena kalau Sampai di infus Berarti sudah Parah Dokter kecantikan Kadang ada yang dikasih Itu berarti kan batal Itu batal itu Itu namanya bodoh Bu Karena apa Dia lebih mengandalkan Hawa narsu Demi kecantikannya Daripada puasa Mas kan kita tanya Dokter kecantikan Biasanya ada yang Lewatmu Jadi infus itu Loh Infus Itu apa sih Nggak tahu Apa yang dimasukin Kedalam lagi Kekolah C Kekolah C Kekolah C Kekolah C Kekolah C Sakit loh Berarti itu Batal ya Batal Ada lagi Silahkan Kalau Jangan dikertawa Eh nggak boleh ketawa Kalau puasa Keluar keputihan Batal tidak Keputihan tidak Tidak membatalkan puasa Eh nggak Tidak 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 Kecuali Kecuali Mali Ya Biar kita paham ya Biar kita paham Apabila Satu lagi tadi ya Apabila Seseorang itu mimpi Kemudian mimpi Ibu-ibu sekalian Karena disini itu Nggak ada Ustazah Seharusnya Menyampaikan Masalah ini Ustazah Karena apa Karena mengerti Antara perempuan Dan perempuan Iya Maka mau nggak Mau saya yang Menyampaikan Atau Ustazah Pajar Dan Alhamdulillah Kami sudah menikah Iya Bukan saya nikah Ustazah Pajar ya Saya sudah menikah Jadi kita mengerti Memahami masalah ini Iya Dalam masalah ilmu itu Nggak boleh malu Jadi kalau ada pertanyaan Yang menurut Ibu sensitif Silahkan ditanyakan Kepada Ustazah Kalau nggak ada Ustazahnya Sampaikan kepada orang Yang Istilahnya Bisa mewakili Ibu Untuk menanyakan Kepada Ustazah Maka Ustazah Akan memberikan jawaban Jadi jangan sampai Kita itu Memendam Pertanyaan itu Sehingga merugikan Diri kita sendiri Merugikan agama Merugikan keyakinan kita Dan itu Berakibat sangat fatal Jadi harus ditanyakan Nggak usah malu Tanyakan aja Kita diharamkan malu Dalam masalah kebah Masalah ilmu Harus bertanya Kalau memang betul malu Istilahnya malu Bener-bener malu Ya Sampaikan ke orang lain Sampaikan ke sesama perempuan Eh tolong tanyain Ustaz Aku malu Tadi Apa tadi Ini Apabila seorang tidur Kemudian bermimpi Kemudian mimpinya itu Memberikan efek Keluarnya cairan Cairannya adalah mani Bukan madi Bukan madi Apa namanya Ada kan cairan yang keluar sebelum Dan cairan yang keluar setelah Nah itu Tidak membatalkan puasa Tapi Air mani itu Apa namanya Membatalkan puasa Kalau disengaja Tapi kalau tidur Bermimpi Maka tidak membatalkanku Puasa Silahkan dilanjutkan puasa Tapi jangan lupa di Tadi kamu mau nanya apa Oh iya itu Saya lihat mukanya Nungguin Dia nungguin Silahkan Lanjutkan mimpinya Dimana Apa hukumnya Sikat gigi ketika ber Hukumnya adalah Mak Mak Kalau bisa Ini apa namanya Tips ya Tips and trick Bangun tidur Bangun tidur Minum air Kemudian Kalau sebelum Sikat gigi gak Oke Sikat gigi Saya gak Karena sudah Sikat gigi Sebelum tidur Sikat gigi Habis Sikat gigi Kemudian Makan sahur Habis Sikat gigi Makan sahur Sebelum Masuk waktu Subuh Usahakan Sikat giginya Sebelum masuk Waktu Subuh Sikat gigi bu Kemudian setelah Sikat gigi Minum air Saya sudah sering mencoba Karena masalahnya kan Bau mulut ya Jadi masalahnya gini Kita kan puasa Puasa itu kan kosong ya Jadi yang naik Apa namanya Asam lambung itu ketika naik Itu aroma Bau Bau Usus lambung itu Itu kan gak enak ya Keluar dari mulut Bukan karena Kadang orang itu bukan karena Mulutnya bau Tapi karena memang lagi puasa Itu naik Ya asam lambung itu naik Menghasilkan bau yang tidak sedap Jadi bukan karena memang mulutnya bau Enggak Ada kan orang-orang yang Memang karena giginya bolong Sehingga menghasilkan bau yang Double Udah bau puasa Bau giginya bolong lagi Itu kan bikin error orang yang ada di sampingnya Caranya Saya sudah coba nih Caranya adalah Eh bukan Bukan itu Setelah sikat gigi Saya pernah coba Habis sahur Sikat gigi Saya gak minum air Berpuasa Itu efek Odor Yang kita pakai Ketika sikat gigi Apalagi kalau odornya banyak Terus setelah sikat gigi Gak minum air Langsung berpuasa Gak minum air Masuk waktu tubuh Itu Cepat menghasilkan bau mulut yang tidak sedap Coba deh Boleh coba nih Ini trik saya Kemudian besoknya Saya coba Habis sikat gigi Sebelum azan subuh Saya minum air Kalau bisa air anget Percayalah Gak gampang bau mulut Air anget Air garam boleh ya Nah itu apa namanya Bekas odol itu Pasta gigi Yang di mulut itu Gak gampang Menghasilkan bau mulut Karena beda bu Bau mulut Orang habis sikat gigi Sikat gigi nih Gak makan apa-apa Lama Itu baunya beda Sama orang yang Apa namanya Gak sikat gigi Sikat gigi Kemudian habis Minum Sikat gigi minum Itu Itu baunya beda Ada baunya Cuma gak Tidak menyengat Seperti orang yang sikat gigi Gak minum air Bisa dicoba Jadi habis sikat gigi Sebelum minum air dulu Baru setelah itu Melanjutkan berpuasa Jadi sikat gigi Hukumnya makro ya Kalau bisa Kalau bisa Jangan Kalau Kalau mau Kalau memang harus sikat gigi Gak usah pakai odol Iya betul Gak usah pakai odol Kalau memang harus sikat gigi Gak usah pakai odol Karena odol itu Dia punya Namanya enzim Jadi enzim itu Dia kayak Mengalir cepat Kedalam Kedalam roka mulut Nah itu yang Ditakutkan Masuk Kedalam tenggorokan Sehingga itu bisa Membatalkan kuasa Makanya para ulama Mengatakan sikat gigi Pada bulan Pada ketika Berpuasa itu Hukumnya makro Karena apa Karena bisa memberikan efek itu Begitu juga dengan Banyak-banyak berkumur Kalau bisa gak usah berkumur Jadi ketika gudu Sunnah berkumur itu Terbatalkan Karena puasa Jadi gak perlu berkumur Tapi kalau mau kumur Sekali aja Gak usah banyak-banyak Takutnya keenakan Ditel Pura-pura mandi Pura-pura mandi Gak sengaja Sampai kelas Gak sengaja Sampai kelas Ada lagi yang mau bertanya Ini hal-hal yang membatalkan kuasa ya Tadi saya bilang Oke 10 menit lagi ya Sampai jam 3 Baik 10 menit lagi Itu hal-hal yang membatalkanku Puasa Sekarang apa Apa namanya Hal-hal yang Menjadi sunnah Dalam Dikala kita berpuasa Yang pertama Sahur Sahur itu adalah sunnah Jadi sahur Di waktu sahur itu Kata Rasulullah Ada barokah Yang pada sahur itu ada Barokah Innafis sahuri barokatun Kata Rasulullah Jadi sahur itu Ada berkahnya Meskipun sedikit Harus makan sahur Meskipun kata Rasulullah Hanya sekedar Apa Kurma Meskipun hanya sebiji kurma Atau bahkan seteguk air lah Usahakan sahur Dari sisi kesehatan pun Sahur itu bah Bagus Karena The most important meal of the day Adalah breakfast Ya gak Makan yang Paling penting dalam Siklus satu hari semalam itu adalah Sarapan pagi Jadi sahur itu adalah sarapan Paginya orang berpuasa Jadi makan sahur lah Meskipun sedih Sedikit Kemudian Mengakhir Sunnah selanjutnya adalah Mengakhirkan sahur Jadi sahur itu Jangan jam satu Kalau kita Kalau subuhnya itu Jam lima dua sembilan Sahurnya jam lima Jam lima lebih sepuluh Tapi jangan sahurnya jam lima dua delapan Karena waktunya Cuma satu menit Yang ada keselat Gak sempat minum Gitu loh Jadi sahurnya jangan jam satu Jangan jam dua Maksudnya akhirkan Jam satu itu bukan sahur Makan malam Makan tengah malam Maksudnya Maaf Selalu awam Kita tuh kadang kan Udah terlalu capek ya Gak kebangun ya Gak kebangun lagi Karena kita Mau tidur Takut gak sahur Jadi kadang-kadang tuh Kita jam dua Jam satu itu Langsung sahur Langsung nih ya Gimana Ya gapapa Gak ada masalah Cuma kan gak dapatkan ini Gak mendapatkan Berkahnya sahur Yang bener-bener sahur Yang bener-bener sahur itu kan Sebelum subuh Sekitar 10-15 menit Kalau jam dua Belum tidur tuh Kadang udah gak kebangun lagi Ya itu 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 Dimaafkan nih Gak ada masalah Bahkan kalau gak sahur pun Gak apa-apa Kalau kita bicara masalah ini Gak ada masalah Kalau gak mau sahur Gak masalah Gak masalah Misalkan saya udah makan banyak nih Malam jam sembilan Misalkan kenceng banget Udah lah Bahun Mudah gak usah sahur Gak apa-apa Iya Selain dihomong tuh Kayak gitu Ustaz Asalkan Mau tidur nih ya Udah langsung Tidur Betul Asalkan bisa nahan Sampai Waktu buka puasa Kalau misalkan Tau diri gak bisa nahan Ya sahur Jadi jangan gak sahur Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Yang pertama sahur Yang kedua adalah Mengakhirkan waktu sahur Jadi jangan sahur jam dua Atau jam satu ya Tapi sahurnya Sebelum azan 15-20 menit Sebelum subuh Kemudian selanjutnya adalah Menjaga lisan Ya perkataan Ini sunnah yang Susah dikerjain Ya apalagi ibu-ibu Juga ghibah Ibu-ibu itu Ghibah Mane Ghibah Kayaknya Lebih wajib ghibah Daripada kuasa Ghibah-duanya wajib Dujuh-duanya wajib Aduh kayak solat ya Seperti itu Jadi jaga lisannya Kata Rasulullah 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 Man lam yada Qawla zur Fala Hajat Lillahi Ayyada Atua Amahmu Wasara Man lam yada Qawla zur Wal amarah Bih Wal jahla Bahkan di redaktif Hadisnya Wal jahla Fala Hajat Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, ya Zuri itu sebenarnya kebohongan, tapi dia lebih, kita buat maknanya lebih umum ya. Tidak cuma kebohongan, tapi bahkan fit, apa namanya, ribah, kemudian menghina, kemudian menghasut. Pokoknya kerjaan lidah yang bikin kita rugi dan orang lain rugilah pokoknya. Apa namanya, mengumpat, menghina, marah-marahin orang lain misalkan. Barang siapa yang tidak meninggalkan hal itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala enggak butuh dia enggak makan dan minum. Artinya apa? Puasa kita enggak ada gunanya, cuma sekedar capek, nahan lapar, dan haus doang, tapi pahalanya enggak dapat. Masuk ini pada kategori ghibah. Ghibah itu salah satu dosa besar loh. Dosa besar ghibah itu. Apa perbandingannya ghibah coba? Di ayat, memakan bangke, bangke saudara sendiri. Emang ada orang mau makan bangke? Jangan kan bangke manusia, bangke tigus pun orang enggak mau. Bangke cicak pun orang enggak mau. Bangke ayam aja enggak mau. Lagi bangke manusia. Kemudian selanjutnya adalah, ya pasti ya, kalau menjaga salat itu kewajiban ya. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Itu sunnah dalam kuasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Yang membawa, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Baca Al-Quran itu enggak mesti harus ngerti artinya. Tapi kalau ngerti artinya lebih bagus. Kita baca saja, itu bisa memberikan efek kebersihan pada hati. Hati kita bisa bersih. Baca doang. Apalagi kalau ngerti artinya. Luar biasa. Itu bisa akan, apa namanya. Kan tadi saya lihat tuh, pas ngaji tuh, apa namanya. Al-Quran yang tip-tipis tuh ya. Itu kan ada artinya semua tuh. Tadi pas ngaji. Nah itu, kalau bisa baca ininya. Baca ayatnya. Baca artinya juga. Ya, kita lihat di bawahnya. Meskipun enggak memahami semua apa yang dimaksud. Tapi sedikit tidak pasti adalah yang nempel ya. Adalah yang dipahami ya. Satu dua kata gitu kan. Nah, enggak apa-apa. Mesti dapatnya dalam satu hari cuma satu halaman. Ya, enggak apa-apa. Sedapatnya. Jadi ada kaidah fikir. Nah, bunyinya begini. Gimana sih bunyinya? Yang tidak bisa dilaksanakan semuanya. Maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Jangan lupa. Sebentar. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya. Maka jangan ditinggalkan semuanya. Artinya laksanakan sebagian. Sebagai contoh yang paling gampang misalkan. Kita enggak bisa sholat lima waktu. Bisanya cuma dua kali. Ya udah sholat dua kali. Kalau enggak sholat lima kali, tambah parah kan. Jadi, ah, enggak lah. Saya emang enggak usah sholat. Orang sungguh saya enggak pernah sholat. Ya udah sekalian enggak sholat. Itu tolol namanya. Puasa misalkan. Ya Allah, saya cuma dapat lima puasanya udah 20 hari. Alah, sekalianlah enggak usah puasa. Nah, itu boblok namanya. Enggak boleh kayak gitu. Itu Islam ngelarang gitu. Anda kalau bisa puasa dua hari, ya udah kerjakan dua hari itu. Jangan ditinggalkan. Misalkan nih, dari awal sampai... Misalkan, ada yang punya majikan nih. Bilang majikan. Saya nanti di rumah akan stay dari awal puasa sampai 20. Kamu jangan puasa ya. Tanggal 21 saya pulang misalkan ke Mainland Cina. Ya udah, tanggal 21-nya puasa. Karena kalau kamu puasa, kamu saya penjarakan misalnya. Atau kamu saya usir dari sini. Misalkan ya, sementara kita di rumah banyak tanggungan dan sebagainya. Kan mundurutnya lebih besar. Dan orangnya setrik misalkan. Wih, ini tuh ngelarang. Yaudah lah, enggak usah puasa sebulan. Padahal 10 hari orangnya enggak ada. Enggak boleh. Jadi, sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kalau cuma bisa puasa 5 hari, ya puasa 5 hari. Jangan sampai semuanya ditinggalkan. Karena tetap 25 hari itu dosa, 5 hari itu pahala, kan gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian selanjutnya, sunnah puasa itu berbanyak sedekah. Sedekah itu ingat, ibu-ibu. Sedekah itu enggak mesti. Sesuatu yang simpan dengan material. Jidak mesti. Misalkan contoh. Ibu sudah lama enggak kontak sama Ibu Asmi, sudah lama enggak kontak sama Ibu Ami. Ibu Asmi. Ibu Asmi, Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kerjaan? Itu sudah sedekah. Terus senyum itu sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sembarangan ya. Kalau senyum-senyum sembarangan, derajatnya sudah naik jadi gila. Ini bukan sedekah lagi. Senyum-senyum karena mikirin hucang, Wak. Kalau itu bagus tuh. Benar itu. Tapi dengan keseringan ya. Itu bisa berefek juga pada gila ya. Bisa naik derajat jadi gila. Gila enggak bisa bayar. Iya. Jadi tersenyum. Senyum itu adalah sodara. Sholat duha itu luar biasa. Sholat duha itu mewakili sedekah daripada semua sendi yang ada di tubuh kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Banyak ya. Banyak sunnah-sunnah puasa yang lain. Misalkan sholat-sholat sunnah. Sholat duha. Kemudian sholat sebelum subuh. Duar kaat sebelum subuh. Terus duar kaat sebelum zuhur. Duar kaat setelah zuhur. Duar kaat setelah maghrib. Duar kaat setelah isya. Sholat tahajud. Sholat witir. Banyak. Banyak sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan ketika berpuasa. Kemudian sedekah apalagi. Syukur-syukur bisa sedekah yang bersifat material. Misalkan nih. Ustaz saya sedekah segelas teh misalkan. Atau misalkan Ustaz saya sedekah satu buah cherry misalkan. Itu cukup ya. Itu sedekah. Sedekah apal. Bebas. Syukur-syukur semakin besar semakin bagus. Apalagi kalau niatnya super ikhlas. Ikhlas. Maka itu insya Allah efeknya dunia akhirat akan terlihat dan terasa. Itu dua ya. Yang pertama iman. Yang kedua adalah pengetahuan atau pemahaman agama terhadap puasa. Mau ditambah lagi? Mau. 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 Kalau ini. Oh silahkan. Niat. Niat. Niat puasa. Itu kadang-kadang kan kita lupa ada niat. Sahur tapi gak niat. Itu gimana puasanya? Sah apa enggak? Tidak sah. Ingat bu. Puasa Ramadan itu harus niat dari malamnya. Para ulama sepakat. Mayoritas para ulama sepakat. Tadi siapa yang ngaji datang pagi-pagi? Tadi yang ngaji sama saya siapa aja? Lihat gak laptop saya-saya buka tadi? Enggak. Kan aku suka ini. Oh iya. Nah itu saya tadi baru baca itu ya. Jadi saya udah baca berkali-kali. Tadi saya buka juga. Sehingga mayoritas ulama itu sepakat bahwasannya niat puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu harus niat. Gak boleh gak niat. Waktu niatnya adalah dari terbenam matahari. Sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Itu waktu niat untuk puasa besoknya. Misalnya nih. Sekarang hari Sabtu. Kita mulai puasa hari? Hari Minggu. Maka dari maghrib nanti. Sampai waktu subuh. Itu waktu untuk niat. Harus niat. Kalau gak niat maka? Tidak dihitung puasanya. Ingat ya. Tapi ingat ya. Ini puasa Ramadan. Puasa wajib aja. Bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mau niatnya nanti jam 3 sore itu gak ada masalah. Kalau puasa wajib harus niat. Ingat bu ya. Harus. Jadi itu harus dipersiapkan. Gak boleh. Gak boleh tidak. Baik. Ada lagi? Sebelum kita tutup silahkan bu. Kan kadang-kadang tuh saat jam rumah tuh lambat. Kita tuh masih makan. Yuk. Ngeliat HP. Udah imsa. Masih makan. Masih keadaan itu gimana? Ya gak apa-apa. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah puasanya bu. Ya harus berhenti. Tapi udah minum belum? Belum. Minum dulu. Adakah udah gak berani? Enggak. Agak ragu ya. Ini sah apa enggak? Kadang-kadang diterusin aja. Ini bu. Imsak itu. Imsak itu artinya adalah menahan diri. Jadi kita udah sahur nih. Kita sahur misalnya ya. Misalnya subuh itu jam 5.29. Kita sahur sampai jam 5.15. Jadi sisanya itu masih ada sekitar 10 atau 15 menit. Berlasan menit. Itu waktu azan. Dan biasa orang udah mulai insak tuh. Udah mulai menahan diri tuh. Udah. Itu kan sebenarnya masih ada waktu. Masih ada waktu. Karena waktu mulai berpuasa itu. Dari Allah akbar. Allah akbar. Ketika itu. Itu adalah waktu terbitnya. Fajar swadi. Terbitnya. Apa namanya. Waktu aslinya. Kita mulai puasa tuh itu. Karena kan kita di Indonesia itu disebut dengan imsak ya. Imsak itu adalah space. Waktu antara azan sama terakhir kita sahur. Nah itu disebut imsak. Nah itu orang Indonesia punya adat itu. Di negara lain saya gak menemukan itu. Tidak ada. Saya bertahun-tahun di Pakistan gak ada. Jadi orang tuh makam ya. Sampai udah mau azan tuh kan biasa dikasih apa. Kayak. Kalau kita kan gini ya. Salat wassalamu alaihi. Akhrim kalau kita. Kalau di Indonesia kan itu tuh. Salat wassalamu alaihi. Ya Rasulullah. Oh itu udah 2 menit lagi mau azan. Di luar negeri itu. Selain Indonesia. Itu orang ya sampai ada bunyi. Kadang ada orang pake mic dari masjid. Pake masa urdu biasanya. Bawa afalan ibu-ibu. Waktu subuh menunjukkan sekian. Tinggal sisa 2 menit lagi. Nah itu udah mulai minum. Selesai. Sikat gigi. Udah. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ibu membawa kebiasaan Indonesia kesini. Membawa kebiasaan Indonesia kesini. Ada imsak tuh kan. Jarak 5, 10, 15 menit sebelum azan. Maka ibu. Eh udah imsak nih. Tapi saya belum minum air. Ambil airnya. Minum. Sepuasnya bu. Sepuasnya. Tapi jangan sampai dengan.